Halo, kali ini gue ingin isi konten di kanal Youtube Derry Juana ini dengan artikel yang pernah diunggah di blog gue di jbkderi.com pada tanggal 17 November 2020 lalu judulnya itu ngobrolin potensi pasar mobil baru di Indonesia tahun 2021 kalau nanti lo liatnya itu agak jauh dari tanggal 17 November lo bisa cari artikel ini tuh di sini nih dengan memasukkan kata kunci ini judul ini disini itu mudah-mudahan mestinya ketemu oke, nah kalau ini iklan usaha bini gue nih, dapur buyon usaha kuliner, jadi yang pengen pesen-pesen makanan bisa pesen di sini oke, kita masuk ke artikelnya jadi artikel ini dimulai dengan ketika gue masukkan kata kunci forecast automotive industry 2021 ketemulah beberapa sumber informasi yang gue kupas di artikel ini jadi di Indonesia sendiri kalau menurut situs ini nih trendingeconomics.com linknya juga ada di artikel sini kalau anda pengen lihat sumber aslinya jadi pasca newsroomnya pasar pada bulan Mei lalu pasar mobil baru di Indonesia itu kabarnya mulai melihat lagi guys jadi walaupun secara grafik itu belum menyamai pencapaian 2019 tapi setelah pasca Mei itu grafik penjualan mobil baru di Indonesia disebut sudah mulai membaik hingga di bulan November ini nah kabar cukup baik ini juga tentang kondisi pasar otomotif itu ditunjang dengan data dari Bank Dunia yang dirilis pada 1 Juli 2020 lalu anda bisa cek ini juga informasinya valid ada banyak informasi validnya di Google dimana setahu saya itu untuk pertama kalinya pendapatan per kapitan di Indonesia itu tembus di atas 4.000 USD atau tepatnya menurut data Bank Dunia itu ada di angka 4.050 USD tentu ini menjadi utak-atik angka yang seksi untuk menunjang bahwa pasar mobil baru di Indonesia hingga tutup tahun dan di tahun 2021 mendatang itu diproyeksi akan terus membaik meski persoalan tentang potensi disrupsi di dunia usaha tekanan pandemi COVID-19 serta ancaman resesi itu hingga artikel ini diturunkan dan itu masih banyak menjadi ulasan di sejumlah media baik media masa ataupun media sosial sebenarnya bagaimana sih proyeksi pasar otomotif di semester ke-2 2020 ini dan proyeksi di tahun 2021 seorang kawan baik yang menjabat sebagai salah satu petinggi di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif menyebut bahwa sebenarnya pasar otomotif di Indonesia itu yang tidak terlalu terdampak oleh COVID-19 itu adalah pasar di atas 500 juta karena menurutnya daya beli di segmen itu tidak terlalu berdampak walaupun statement dari teman ini tetap harus menurut jbkderi.com itu harus tetap dikritisi karena sudah bukan rahasia lagi jika sumbang si penjualan terbesar itu datang di bawah harga 300 juta per unit nah kalau kita bicara pasar mobil di bawah 300 juta sudah bukan rahasia lagi pemegang potongan kue terbesar itu ada di merk-merk jepang walaupun katakanlah dalam setahun dua tahun terakhir ini merk-merk asal Tiongkok seperti Wuling khususnya atau perwakilan dari Korea melalui distributor barunya Kia itu sekarang coba merangsak di pasar di bawah 300 juta per unit prospek lain tentang potensi pasar di bawah 300 juta per unit itu juga sebenarnya bisa ditilik atau dilihat dari data dari badan pusat statistik dimana jumlah pelaku UMKM UMKM di Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat dan di tahun 2020 ini sendiri kabarnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu sudah menembus di angka 60 juta pelaku usaha di sektor UMKM meski sekitar 30% dari angka tersebut kabarnya cukup terpukul karena tekanan dampak dari pandemi COVID-19 atau di sisa lain juga masih adanya kendala bahwa baru di angka 13% atau sekitar 8 juta dari pelaku itu yang sudah melek model transaksi digital atau kalau menurut bahasa Menteri Keuangan Buseri Muliani itu Fintech atau Finansial Teknologi nah dengan otak-atik data yang seperti di atas di artikel ini juga disebutkan bahwa di tahun 2021 potensi pasar otomotif di Indonesia tetap prospektif menjadi pertanyaan kemudian adalah seperti apa grafik pasarnya yang akan jadi populer menurut otak-atik media kelas cangkir kopi ini walaupun wacana mobil listrik itu terus digoreng oleh pihak pemerintah pelaku industri media masa dan para QL atau influencer kondang namun hitungan realistisnya masih cukup lama let's say Hyundai misalnya kabarnya baru akan mulai membuka pabriknya itu di akhir tahun 2021 atau awal 2022 dan edukasi untuk meyakinkan publik untuk membeli mobil listrik itu juga tentu akan menjadi PR bagi pihak produsen mengingat untuk sementara ini harga mobil listrik itu yang pure baterai BIV baterai elektrik vehicle itu yang paling murah harganya di atas 600 jutaan itu ada Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq Sementara yang PSAV yang masih sistem hybrid menggabungkan apa masih ada kontribusi mesin konvensional itu itu harganya di 400-an seperti Nissan elektrik Kia elektrik ya sama Honda apa Toyota CSR jadi harganya masih lumayan mahal termasuk Toyota Rush yang baru Toyota apa Toyota Toyota Corolla Corolla Cross Corolla Cross itu kan ada juga yang pakai teknologi hybrid nah itu harganya masih di atas 400 jutaan which is itu secara umum masih di atas kemampuan daya beli secara umum jadi sebenarnya prospek untuk tahun 2021 itu masih kemungkinan akan didominasi oleh pemain-pemain lama seperti ya Toyota Avanza Toyota Kalia terus Honda Brio Mitsubishi Expander Dehatsu Sigra dan Dehatsu Aila nah memang tetap jadi pertanyaan kemudian sebenarnya ekspektasi apa yang dibidik oleh mayoritas konsumen pembeling mobil baru di Indonesia dari kacamata jbkderi.com sendiri sejauh ini konsumen di Indonesia memang memandang mobil baru itu masih sebatas sebagai alat transportasi jadi unsur kenyamanan dan fitur keselamatan itu belum menjadi prioritas setidaknya kalau parameternya itu kalau kita coba analisis dari sudut pandang katakanlah lembaga pengujian keselamatan kendaraan di Eropa yaitu Euro NCAP maka parameter ini belum bisa digunakan di Indonesia di luar nama-nama yang disebutkan tadi pasar mobil tahun 2021 itu kemungkinan juga akan hadir dengan filmmaker baru untuk pabrikannya masing-masing misalnya kalau Toyota jadi membawa Ryze dan Deasso membawa Rocky ke Indonesia yaitu di segmen light SUV atau subcompact SUV sebenarnya di luar pabrikan Jepang nama-nama seperti Convero dari Wuling atau Kia Sonet pun punya kans untuk tetap mendapat potongan kue walaupun secara proporsi tentu tidak akan sebesar merk jepang di atas kertas ya secara umum kan masyarakat Indonesia itu lebih suka main airman kalau dibawa 300 juta mereka masih memandang bahwa mobil tolak transportasi dan dengan budget yang cukup mahal untuk masyarakat Indonesia mayoritas konsumen akan bilang buat apa coba-coba hari gini oke kurang lebih itu saja artikel yang diulas di jbkdr.com dan kemudian saya langsung ulang secara audio dan ada gambar visualnya di vlog ini semoga informasinya bermanfaat sampai ketemu lagi di vlog dari jurni berikutnya oh iya nanti jangan lupa selain apa bisa dideteksi di google maps menu pesanan di dapur buyon itu juga bisa dilihat di instagramnya di ad dapur buyon tentunya oke itu aja dulu guys sampai ketemu lagi di vlog dari jurni berikutnya da